Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nisha Melinia Janiardi dengan NIM 4411419033 dengan kelas Biologi A Universitas Negeri Semarang Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu topik praktikum genetika yaitu variasi sifat pada tanaman dan hewan Variabilitas adalah sifat beda yang dapat ditemukan dalam satu spesies atau dalam satu populasi Dengan adanya sifat beda akan terjadi variasi atau keanekgeragaman organisme dalam satu spesies Keanekgeragaman dapat terjadi dalam tingkat gen, populasi, ataupun komunitas Keanekgeragaman tersebut memunculkan variasi dengan sifat individu ditentukan oleh gen Faktor genotip yang berinteraksi dengan faktor lingkungan memunculkan fenotip yang baru Karena dipengaruhi oleh lingkungan yang berbeda maka suatu tanaman yang awalnya memiliki gen yang sama akan nampak berbeda sesuai dengan lingkungan yang mereka tinggali Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa gen yang sama dapat memunculkan sifat tampak atau fenotip yang berbeda pula berdasarkan dengan lingkungannya Variabilitas pada populasi tanaman dapat ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor lingkungan dan faktor gen Variabilitas suatu fenotip tanaman dalam populasi pada suatu sistem biologi Dapat disebabkan oleh variabilitas genetik penyusun populasi Keanekgeragaman lingkungan dan keanekgeragaman interaksi genotip dan lingkungan Keragaman fenotip suatu karakter tanaman yang disebabkan peranan faktor genetik Maka variabilitas tersebut akan dapat diwariskan pada generasi selanjutnya Oleh karena itu, pada tanaman yang diperbanyak melalui buji segregasi gen dari generasi ke generasi akan menyebabkan meningkatnya variabilitas genetik Menurut tolak ukurnya, variasi terbagi menjadi dua jenis yaitu variasi yang bersifat kuantitatif seperti tinggi, berat, jumlah kuantitatif bersifat kontinu urut bersambung menurut deret matematis Dengan tipe yang kedua adalah variasi yang bersifat kualitatif seperti golongan darah, warna kulit, warna bunga, bentuk permukaan pici, warna daun Kualitatif bersifat diskontinu Variasi juga dapat disebabkan berdasarkan penyebab timbulnya variasi menjadi dua tipe yaitu variasi genetik Variasi yang dihasilkan oleh faktor keturunan gen yang bersifat kekal dan dapat diwariskan secara turun-temurun dari satu sel ke sel yang lain Yang kedua adalah variasi non-genetik atau variasi lingkungan yang ditentukan oleh faktor lingkungan seperti intensitas cahaya, pH, temperatur, kelembapan, kesuburan tanah, dan yang lainnya Praktikum ini dilakukan dengan bertujuan dapat menjelaskan tipe-tipe keragaman pada tanaman Dapat menyebutkan dan membedakan ciri yang berbeda dalam suatu karakter pun sebutuh Dapat mendeskripsikan hasil pengamatan tentang variasi pada tanaman Dapat menyebutkan dan mengkomunikasikan hasil pengamatan ke publik Berikut langkah kerjanya Mengambil salah satu daun Setelah itu diukur Mulai dari ujung daun sampai ke pangkal Di sini itu tidak dihitung ya teman-teman yang stipula itu Next Berlanjut sampai batas yang ditentukan Tidak lupa dicatat setiap pengukuran setiap kali pengukuran dicatat dalam tabel Pengamatan selanjutnya pada warna daun di sini ada tiga jenis warna daun Yang pertama itu adalah warna hijau gelar Yang kedua adalah hijau muda Dengan yang ketiga adalah hijau kekuningan Hasil praktikum pada variabilitas panjang daun jeruk Atau citrus auronti faulia Ada 100 ukuran Yang sudah didapatkan dari praktikum Dan di sini dapat terdeskripsikan Adanya variasi sifat daun jeruk Dengan sifat yang diamati adalah warna daun Kelompok hijau muda atau terang Berjumlah 43 buah Hijau kekuningan ada 17 buah Dan hijau tua atau gelap Ada 42 buah Beralih ke analisis data Dalam menentukan nilai range Nilai terkecil atau nilai terpendek Dapat didapatkan 4,4 cm Nilai terbesar atau terpanjang Itu ada di ukuran 11,7 cm Range dapat ditentukan dengan Pengurangan nilai terbesar Dikurangi nilai terkecil Dan dihasilkan 7,3 cm Selanjutnya menentukan Banyaknya kelas interval atau K Nilai K dapat diperoleh dari 3,33 log N N di sini adalah jumlah total daun Jadi 3,33 log 100 Dapat dihasilkan 6,6 Dengan dipulatkan menjadi 7 Selanjutnya menentukan nilai interval atau I Dapat diperoleh dari range Dibagi dengan K Dikurang 1 7,3 dibagi 7 Dikurangi 1 Dapat diperoleh nilai interval sebesar 1,2 Menentukan nilai tengah atau X X dapat diperoleh dari batas atas kelas pertama Dikurangi batas bawah kelas pertama Dibagi 2 Ditambah batas kelas bawah Batas atas kelas pertama Bernilai 5,6 Dikurangi 4,4 Sebagai batas bawah kelas pertama Dibagi 2 Dihasilkan 0,6 Untuk nilai X Tiap kelas Itu berbeda Di sini ada kelas pertama Yaitu X Sama dengan 0,6 Ditambah 4,4 Sama dengan 5 Jadi tadi bersambung ya Untuk yang menentukan nilai tengah tadi Jadi setiap kelas itu berbeda Lanjut ke kelas kedua Yaitu X Sama dengan 0,6 Ditambah 5,7 Sama dengan 6,3 Kelas ketiga X sama dengan 0,6 Ditambah 7 Sama dengan 7,6 Dan seterusnya Di sini Hubungan dari yang nilai interval tadi Karena kan dari awal itu Ketahui nilai terkecil Atau nilai terpendek itu Ukurannya 4,4 cm Pada kelompok pertama Ada ukuran 4,4 sampai 5,6 Pada kelompok kedua Yaitu seterusnya 5,7 sampai 6,9 Jadi interval antara satu kelompok itu Ada 1,2 Kelompok 1 mendapatkan frekuensi Sebesar 32 Kelompok 2 ada 25 Kelompok 3 terdapat 29 Kelompok 4 ada 12 Kelompok 5 ada 1 Kelompok 6 ada 1 Dan kelompok 7 tidak ada Berikut ke histogram daun Di sini terlihat Terlihat nyata Dengan grafik Perbedaan jumlah frekuensi Dari beberapa ukuran Dari beberapa kelas Dapat disimpulkan Variabilitas ukuran panjang Dari daun citrus aurontifolia Dapat dikelompokkan Kedalam 7 kelas Yang tersaji Dalam histogram Sedangkan variasi sifat Daun citrus aurontifolia Dapat dikelompokkan Kedalam 3 tipe warna daun Dari kedua variable Pengamatan tersebut Memutukan adanya Variabilitas ukuran panjang daun Dengan frekuensi tertinggi Terdapat pada kelompok 1 Sebesar 32 Dan frekuensi terendah Pada kelompok 7 Dengan frekuensi 0 Interval dalam kegiatan ini Sebesar 1,2 Dan memiliki rata-rata panjang daun 7,3 cm Terima kasih telah menonton!